Kisru pemecatan guru honorer di DKI Jakarta masih terus menjadi sorotan. Meski kata, cleansing, atau pembersihan para guru honorer dipakai untuk memerhalus istilah, namun tetap saja para pahlawan tanpa tanda jasa mendapatkan pemberhentian secara sepihak. Terkait banyaknya kecaman ini, PLT. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin membantah pihaknya memecat guru honorer di Jakarta. Menurutnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta melewati sejumlah mekanisme seleksi dalam menerima guru bekerja hingga akhirnya diizinkan untuk mengajar. Sebenarnya bukan dipecat ya, konotasinya dipecat itu Dinas Pendidikan mengangkat guru dengan seleksi sesuai ketentuan, lalu diberhentikan nah itu kalau dipecatkan seperti itu, tegasnya, di Balai Kota Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Budi mengaku bahwa pembersihan guru honorer yang dilakukan pihaknya lantaran guru-guru tersebut mengajar di sekolah bukan melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dimana untuk dana pembiayaan guru honorer tersebut dikatakan Budi berasa dari dana bantuan operasional sekolah. Selain itu, Budi mengatakan jika perekrutan guru honorer tersebut tidak sesuai aturan dari Kementerian Pendidikan, tidak sesuai dengan kebutuhan, kami sudah informasikan sudah jauh hari sejak tahun 2017-2022 pun kami sudah informasikan, jangan mengangkat guru honorer, terangnya. Pihak sekolah yang memekerjakan para guru honorer juga dianggap melanggar karena menggunakan dana bos untuk membayar honor. Padahal kata Budi, dalam aturan Kemendikbud Guru yang dibiayai dana bos ada 4 kriteria. Pertama, mereka bukan ASN, mereka terdata di Dapodik, memiliki NUPTK, tidak ada tunjangan guru, tandasnya.